Intro Hai, Assalamualaikum Gimana? Udah bersyukur belum hari ini? Semoga kita senantiasa Dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur Oh iya Di video sebelumnya kita belajar Tentang jahada anafs Atau pengendalian diri Kalian tau gak sih? Pengendalian diri itu Salah satunya bisa dengan cara bersabar Iya, jangan marah-marah Ada loh hadisnya Gampang kok, cuma 3 detik Mau dengar? Dengarin ya Lagi 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 Jangan marah-marah Maka bagimu syurga Hadis Riwayat Atta Bramu Apa? Sudah tawar lagi Jangan marah-marah Maka bagimu syurga Maaf Emang sih guys Menahan hawa nafsu itu Tidak semudah Seperti membalikan pelapak tangan Bahkan Roswaja pernah bilang Bahwasannya Perang yang paling sulit itu Bukan perang yang menggunakan Sejata tajam Tapi Perang yang paling sulit adalah Perang melawan hawa nafsu Bahkan Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah S.A.W. Bersabda Orang yang perkasa Adalah orang yang mampu Menahan Marahnya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Nah jadi udah jelas ya Orang yang hebat itu adalah Orang yang mampu Menahan rasa marahnya Terus ada gak sih Sebenernya cara Supaya kita bisa Menahan rasa marah kita Ada Jadi ada 5 cara Disini yang akan Ibu jelaskan Supaya kita bisa Menahan rasa marah kita Yang pertama Yaitu Dengan membaca Ta'uz Atau A'udzubillahimina Syawakonirojim Yang artinya Aku berlindungi Pada Allah Dari godaan syaitan Yang terkutuk Kalian udah pasti Tau lah ya Ketika manusia Sedang marah Atau hatinya itu Sedang kesal Kayaknya setan itu Pasti bangga banget gitu Nah makanya Disini kita membaca Ta'uz Dianjurkan membaca Ta'uz Supaya kita mendapatkan Pertolongan dan Perlindungan dari Allah Nah itu tadi Yang pertama Yaitu membaca Ta'uz Cara yang kedua Adalah dengan diam Selain diam itu Adalah emas Biasanya Ketika kita sedang marah Atau hati kita Sedang kesal Apapun yang kita Bicarakan Itu biasanya Nggak dipikir-pikir dulu Dan malah Itulah yang menimbulkan Marah kita menjadi-jadi Jadi lebih baik Ketika kita sedang marah Atau hati kita sedang kesal Yang pertama Membaca Ta'uz Yang kedua Diam Dan yang ketiga Adalah berganti posisi Ketika kita marah Dalam posisi berdiri Maka duduklah Ketika duduk Maka berbaringlah Itu yang ketiga Dan yang keempat Adalah berwudu Emang udah paling bener deh ya Kalau hati kita lagi panas Itu wudu Biar Jadi adem Selain fisik Kita adem Maka Hati kita pun Jadi adem Itu yang keempat Dan yang kelima Adalah mengingat Nasihat Nabi Yang tadi udah dijelasin Hadisnya Jangan marah-marah Maka bagimu syurga Itu adalah lima tips Supaya Kita bisa menahan Rasa amarah kita Ketika kita mampu Menahan rasa amarah kita Maka syurga adalah Balasan untuk kita Walaupun emang agak susah Tapi inget deh Lima prinsip Anak pesantren Dipaksa Terpaksa Terbiasa Bisa Luar biasa Jadi emang Harus dipaksa dulu Dari sekarang Semoga kita semua Bisa menjadi Pribadi Yang mampu Menahan diri kita Dari segala perbuatan Yang dapat merugikan kita Dan orang lain Dan semoga Kita semua Diberi kemudahan Oleh Allah Dalam memperbaiki diri Jangan lupa Dihafalin hadisnya Dan yang paling penting Adalah Semangat Mengamalkan Sampai ketemu Di video selanjutnya Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya